Kita masuk ke informasi selanjutnya. Sebelum tinggalkan Indra Grehilir, Light Call Infantry Adrian Sregar berpesan kepada prajurit Kodim untuk tetap jalankan tugas padamkan api kar lahut. Malam pisah sambut antara pejabat lama Light Call Infantry Adrian Sregar dengan pejabat baru Light Call Infantry Imir Faisal yang diadakan di Markas Komando Kodim 0314 Indra Grehilir pada Kamis malam 19 September 2016. Light Call Infantry Adrian Sregar meminta maaf jika selama kurang lebih 2 tahun memimpin Kodim 0314 Indra Grehilir, dirinya belum memberikan kontribusi untuk pembangunan Inhil sebagai dandim 0314 Indra Grehilir. Meski demikian, Adrian Sregar mengaku dirinya telah berusaha secara maksimal untuk bersinergi mewujudkan program pembangunan di Indra Grehilir. Salah satunya adalah program maghrib pengaji yang terus digalakkan setiap babinsa. Light Call Infantry Adrian Sregar yang nantinya akan ditugaskan sebagai Kasbrik 7 Rimba Raya di Delhi Serdang berpesan kepada prajurit Kodim 0314 Indra Grehilir untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas membadamkan api di lokasi kar lahut. Ada rasa sedih untuk berpisah dengan kita semua yang ada di sini. Tentunya 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit begitu. Sudah tercipta hubungan yang baik, kemudian komunikasi yang baik. Tentu ada rasa sedih. Namun, kita juga sebagai prajurit harus siap ditempatkan di mana saja. Tentunya itu yang menjadi pedoman saya. Dimanapun saya bertugas, bapak-bapak, ibu-ibu semua adalah saudara saya. Mungkin ada yang datang ke Medang, atau mungkin ke Delhi Serdang, bisa hubungi saya, kita bisa bertemu di lain waktu, di lain hari, di tempat yang lain. Tapi silaturahmi ini saya harapkan tidak putus sampai hari ini saja. Ini harapan kami sebagai pejabat dandim indil. Pejabat baru Letkol Infantri, Imir Faisal berharap adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak selama nanti dirinya memimpin Kodim 0314 Indra Giri Hilir. Imir Faisal juga mengatakan bahwa dirinya telah dua kali menggantikan tugas-tugas dari Letkol Infantri Adrian Sregar, yang mana menurut Imir Faisal, selama menjalankan tugas Letkol Infantri Adrian Sregar, telah banyak mendapatkan berbagai penghargaan. Saya menggantikan Bang Adrian Sregar ini, ini kali yang kedua. Dan saya sebenarnya merasa berat menggantikan beliau ini, karena Letkol Infantri Adrian Sregar ini setiap berdinas dimanapun selalu mendapat pencapaian yang luar biasa. Sehingga saya harus terpontang panting untuk dapat minimal menyamai beliau. Untuk menyamai saja, saya harus terpontang panting. Namun, sekali lagi saya yakin dan percaya dengan bantuan dan dukungan Pak Bupati, beserta seluruh rekan-rekan Forkopimda, seluruh rekan-rekan dari mitra, dari rekan, dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda, rekan-rekan media, dari pihak perbankan, mudah-mudahan saya dapat menjalankan tugas di Indera Giri Hilir ini sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Letkol Infantri Adrian Sregar dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan bersama. Bupati Indera Giri Hilir Haji Muhammad Wardan yang juga turut hadir dalam malam pisah sambut tersebut tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Letkol Infantri Adrian Sregar yang telah banyak membantu pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah Indera Giri Hilir, khususnya program prioritas maghrib mengaji saat Haji Muhammad Wardan menjabat sebagai Bupati periode pertama. Bupati Indera Giri Hilir juga mengucapkan selamat kepada pejabat baru Dandim 0314 Indera Giri Hilir, Letkol Infantri, Imir Faisal yang saat ini pertama dinas sebagai Dandim langsung meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Indera Giri Hilir. Bupati berharap selama memimpin Kodim 0314 Indera Giri Hilir, Imir Faisal dapat memberikan, membantu dan mendukung kontribusi-kontribusi program pemerintah Indera Giri Hilir, salah satunya badan usaha milik desa yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memberdayakan usaha milik desa. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah diprogramkan, apa yang telah awal kita laksanakan ini mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Insya Allah pemerintah Bupati Indera Giri Hilir akan selalu siap sedia untuk kita secara bersama-sama melaksanakan tugas dan pengabdian kita dalam rangka membangun Kabupaten Indera Giri Hilir yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Selain Bupati Indera Giri Hilir, malam pisah sambut pejabat baru dan pejabat lama dan DIM 0314 Indera Giri Hilir ini juga dihadiri oleh unsur Forkompimda, anggota DPRD Indera Giri Hilir, beberapa kepala operasional perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indera Giri Hilir, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat yang turut menghadiri acara tersebut. Ahmad Nasrun Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.